Maka ketika anda tahu orang lain pernah mengerjakan, anda pun lebih semangat lagi. Nih gambarannya teman-teman kalau saya katakan ya, Eh, gini nih, antum besok saya minta, Ini serius nih, subuh jam berapa? Udah, 4.40 lah. Ini angkannya harus hati-hati nih mainnya nih. Misal, misal, subuh 4.40. Saya minta pada antum, jam 4 udah siap-siap ke masjid. Kalau bisa setengah tiga. Siapin. Ayo, bismillah, ke masjid setengah tiga. Siap? Bilang yang kuat. Siap? Bisa setengah tiga. Bukan cuma antum yang setengah tiga ke masjid. Kalau antum tahu, ada orang gak bisa lihat, namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Jarak rumahnya begitu jauh ke masjid. Maaf, mata gak bisa lihat. Masjidnya begitu sederhana. Antum tahu, alasnya itu cuma tanah. Atapnya daun-daun kurma. Yang kalau panas, kepanasan. Kalau dingin, begitu dingin. Kalau hujan, pasti bocor, basah. Itu begitu bertanya pada Nabi. Ya Rasulullah, aliyah rohsah, boleh gak kalau subuh itu saya dapat keringanan, sholat di rumah. Sebab kalau maghrib ke Isa, saya bisa intikaf di masjid. Berangkat masih terang. Zuhur ke asar, saya bisa intikaf. Tapi kalau subuh, ini saya gak ada penuntun. Mata gak bisa lihat. Jarak rumah ke masjid tidak terlampau ideal seperti sahabat lain. Apakah Nabi langsung mengatakan, iya boleh atau jangan? Tidak. Nabi memerintahkan, tidak melarang. Tapi bertanya kepada Abdullah bin Abi Umi Maktum. Aliyah Allah ta'ana anhu. Kata Nabi, Atas ma'ul adhan. Apakah anda masih mendengar suara adhan? Kata beliau, bala. Ya, ya Rasulullah. Lantikan kalimatnya. Ma dum ta tas ma'ul adhan, fa addiha fil masjid. Selama kamu masih mendengar suara adhan, maka berusaha lah tunaikan ke masjid. Anda bayangkan. Sudah sepuh, mata gak bisa lihat. Jarak rumah terlampau agak jauh dari masjid. Kedengaran suara adhan. Makanya kata para ahli fiqih diantaranya, khusus terutama adhan subuh itu, itu dianjurkan yang mu'adhin itu jangan terlampau melambai-lambai. Suaranya yang kuat. Saya ingat terdengar orang semangat bangun. Jadi kadang-kadang dengar adhan seperti melodi membuat semakin tenang tidurnya. Hayya ala al-falah. Enak aja mimpinya mimpi orang adhan gitu kan. Yang kuat. Hayya ala al-falah. Kedengeran. Ayo, ayo, sukses. Ayo bahagia. Ayo bangun. Begitu kedengeran, perhatikan cara menangkapnya. Kalau Nabi masih minta saya ke masjid, padahal melihat saya ini terbatas, berarti ada sesuatu yang istimewa di situ. Demikian cara membacanya. Nabi tahu fisik saya ini gak bisa lihat. Nabi tahu rumah saya gak terlampau dekat dengan masjid. Tapi Nabi masih minta saya ke masjid. Berarti ada yang istimewa dalam perintah itu. Maka cara berpikir demikian merubah keadaan beliau. Datang ke masjidnya berangkat lebih awal. Kalau kita ilustrasikan, subuh 4.40, itu setengah tiga udah berangkat. Berangkat, rabah jalan, sampai datang ke masjid, sampai sudah jalan terbiasa, lama-lama beliau yang menyiapkan masjid, yang adhan pun, awalnya Bilal bin Rabah adhan, sejak peristiwa itu, Abdullah bin Abi Umi Maktum adhan. Jadilah kemudian dua kali adhannya. Adhan pertama, Abdullah bin Abi Umi Maktum, adhan pertama Bilal bin Rabah, untuk membangunkan orang-orang, adhan kedua, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sampai sekarang di Madinah, adhan subuhnya dua kali, untuk mengabadikan peristiwa itu. Kalau antum sedang ke Madinah, untuk bersiap-siap umrah, atau haji, antum mendengar misalnya, subuhnya 4.40 di jam, tapi jam 4 sudah adhan. Allahuakbar Allahuakbar. Bukan cuma sekedar mengingatkan, siap-siap subuh akan masuk, tapi ingat peristiwa ini. Adhan itu dikumandangkan, salah satu saja, sebagai gambaran ada kisah di masa lalu. Orang tua saja mata enggak lihat, bisa merabah jalan setengah tiga ke masjid. Masjidnya sangat sederhana. Masa NT, cita-cita surga, mata melihat, perangkat ada, sepeda punya, motor lengkap, mobil, roda masih 4. Semua ada perangkatnya, jaraknya, kalau dekat tinggal jalan, kalau jauh tinggal dipakai. Google Map ada, tinggal dicari. Fasilitas masjid luar biasa. AC ada, kipas angin lengkap. Fasilitas nyaman, yang tidur besok ada sarapan. Anda bayangkan. Maaf Dekan. Kalau dengan semua itu, belum bisa membuat Anda tersentuh ke masjid, Anda perlu difasilitasi apa lagi? Ceramah nyaman, tinggal datang. Ustadz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, mushab dibagi, buku ada dikasih, catatan disiapkan, Anda kurang apa lagi? Kalau semua itu belum membantu Anda untuk ingat kepada Allah, belum memotivasi untuk belajar, Anda perlu difasilitasi apa lagi? Makanya seringkali tampilkan nih, kalimat saya, kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum aja bisa ke masjid setengah tiga, masa itu nggak bisa? Bukan cuma nantum aja, orang dulu pun begitu berjuang ke masjid. Banyak pejuang subuh, bukan sekarang aja. Apa Anda kira pemuda hijrah sekarang aja? Tidak, dulu sudah ada pemuda hijrah. Pemuda hijrah, pemuda hijaiyah, pemuda macam-macam, banyak dulu. Ada yang mau belajar dari awal? Belajar. Bukan cuma Anda aja yang hijrah, orang dulu sudah hijrah. Bukan cuma Anda aja yang belajar Quran, orang dulu belajar Quran. Jadi itu membuat kita semangat. Demikian cara berpikirnya. Nabi ketika sakit, Allah turunkan ayat, Muhammad bukan kamu aja yang sakit. Nabi dulu pun ada yang sakit. Bahkan sakitnya lebih parah dibanding kamu. Namanya Ayyub alaihi salam. Turun Quran misalnya surah ke-21, ayat 83 sampai ke-84. Perhatikan Muhammad, kamu baru sakit beberapa hari, Ayyub 20 tahun tetap berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu pernah sakit, orang dulu pun pernah sakit. Begitu mendengar Ayyub dikisahkan, semangat Nabi untuk mendekat kepada Allah. Nabi pernah dilempar kotoran. Nabi dilempar batu. Muhammad bukan cuma kamu yang dilempar. Nih, Nabi pernah dibakar. Nih, Yunus alaihi salam pernah dimasukin. Seperti ikan paus. Begitu tahu ada kisah sebelumnya, dialami maka semangat kemudian mengikutinya. Bukan antum aja yang puasa, orang dulu pun pernah puasa. Maka ketika kita mencari informasi itu, kita ingin lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Paham seperti ini?